Intro Video Mangdayat kali ini akan bercerita tentang kawasan Kertapati Kawasan Kertapati merupakan kawasan tuho di kota Palembang Dan juga merupakan pintu gerbang untuk kota Palembang Apa cerita yang tersimpan di Kertapati ini? Tonton video Mangdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mangdayat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Dan ku bangga terlahir disini Ayolah sobat semua Jejakanlah kamu kesini Menari dan bernyanyi Di tepi yang sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sungsel indah Malembang Indonesia Kertapati merupakan pintu gerbang darat Untuk masuknya kota Palembang Kalau naik base pastilah singgah di terminal karyajaya Dan kalau naik kereta api Sudah pasti akan berhenti di stasiun kereta api Kertapati Kertapati juga termasuk kawasan yang menjadi saksi sejarah Salah satunya Sering kita jingung jembatan tertua di Pembang Yang berada di depan stasiun Kertapati Yaitu Jembatan Ogan Untuk Jembatan Ogan Kedepan Mangdayat akan bahas lebih dalam lagi Kalau kita ngomong tentang Kertapati Memang identik dengan stasiun Kertapati Pembangunan jaringan kereta api di Sumatera Selatan ini Dilakukan pada tahun 1914 Jalur kereta api Prabu Boleh Kertapati Berserta stasiun-stasiunnya Diresmike pada tanggal 1 November 1915 Dan pada tanggal 22 Februari 1927 Palembang dan Bandar Lampur Akhirnya terhubung dengan jaringan kereta api Saat pembangunan stasiun kereta api Dibutuhkan lahan yang sangat luas Sehingga pemerintah Gementib Palembang saat itu Banyak memindahkan kepala keluarga Ke suatu tempat Di seberang sungai Musi Tempat inilah yang kemudian bernama Karanganyar Di tepi yang sungai Musi Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sungsel indah Palembang Indonesia Sebelum bernama Kertapati Kawasan ini bernama Karangberahi Yang kemudian berubah namo menjadi Kertapati Mungkin dikarenakan berhubungan dengan namo kereta api Versi lain yang beredar di masyarakat Ialah Kertapati berasal dari kato Keretomati Yang artinya Kertapati merupakan tempat pemberhentian kereta api terakhir Yang dikato ke kereta berhenti atau dimati ke Mungkin kalau ada dolor-dolori yang tahu tentang cerita Kertapati ini Bisa bantu Mang Dayan untuk sharing di kolom komentar Sekian video Mang Dayan mengenai kawasan Kertapati Terima kasih untuk dolor-dolori Mang Dayan yang selama ini sudah share Dan ngenjok komentar pembangunnya Agar channel Mang Dayan lebih baik ke depan Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mang Dayan mohon maaf Kepada Allah Mang Dayan mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayolah sobat semua Jejakan langkahmu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Ayolah sobat semua Ayolah sobat semua Ayolah sobat semua Jejakan langkahmu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Oh Shana na 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 Shana na 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 Shana na 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 Shana na 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 abyah Sentai kun Mayah